Halo teman-teman semua, balik lagi bersama saya Glenn Tutor Di video kali ini saya akan bagikan sebuah tutorial yang sangat menarik buat teman-teman yaitu Gimana caranya membuka situs yang diblokir atau membuka video kesukaan teman-teman di Google Chrome tanpa rebate Nah, untuk itu disini saya akan kasih solusinya kepada teman-teman Agar bisa membuka situs yang diblokir ataupun bisa membuka dan menonton video kesukaan teman-teman Oke, tanpa berlama-lama langsung saja kita masuk ke tutorialnya Disini kita tidak akan menggunakan VPN, tapi disini kita hanya menggunakan browser Google Chrome saja Langsung saja kita masuk ke Google Chrome Oke, pertama-tama disini kita masuk ke pengaturan dari Google Chrome nya Caranya teman-teman klik saja titik 3 yang ada di pojok kanan atas seperti ini Lalu teman-teman masuk ke bagian setelan Selanjutnya Disini teman-teman masuk ke bagian privasi dan keamanan Kita klik privasi dan keamanan Oke, nah selanjutnya teman-teman scroll ke atas seperti ini Lalu disini teman-teman pilih save browsing Oke, selanjutnya di save browsing ini teman-teman nonaktifkan Teman-teman aktifkan yang paling bawah seperti ini Lalu klik nonaktifkan Lalu kita kembali Nah, selanjutnya teman-teman cari dan klik gunakan DNS aman Lalu disini jika belum aktif seperti ini teman-teman aktifkan terlebih dahulu untuk DNS amannya Kita aktifkan di bagian ini Nah, jika sudah teman-teman klik di bagian pilih penyedia lain Selanjutnya teman-teman klik di bagian sesuaikan Lalu disini teman-teman pilih open DNS Oke, jika sudah kita kembali ke halaman awal dari Google Chrome nya Selanjutnya di Google Chrome nya teman-teman ketikan saja di kolom pencarian Yaitu situs DuckDuckGo Seperti ini Nah, selanjutnya teman-teman pilih yang paling atas Oke, sekarang kita sudah masuk ke halaman utama dari DuckDuckGo ini Nah, selanjutnya kita bisa membuka situs yang diblokir atau menonton video kesukaan kita Pertama-tama disini kita klik dulu garis data tiga yang ada di sudut kanan atas ini Lalu teman-teman pilih pengaturan Apabila kita sudah masuk ke pengaturan Oke, selanjutnya disini teman-teman cari pencarian aman Nah, di pencarian aman ini teman-teman klik Lalu disini teman-teman matikan saja atau nonaktifkan seperti ini Oke, selanjutnya disini ada pengaturan lainnya Misalnya disini teman-teman ingin mengubah bahasa tampilan Contohnya disini saya ubah ke bahasa Indonesia Ya, supaya lebih gampang Oke, selanjutnya disini contohnya Saya akan ubah untuk wilayahnya disini Untuk wilayahnya juga Saya ubah menjadi bahasa Indonesia seperti ini Nah, jika sudah disini masih ada pengaturan lainnya Tinggal teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan teman-teman Lalu disini teman-teman scroll saja Lalu teman-teman klik saja simpan dan keluar Nah, selanjutnya jika teman-teman sudah melakukan langkah-langkah seperti ini Yang saya jelaskan tadi Oke, selanjutnya disini teman-teman sudah bisa membuka situs yang diblokir Atau menonton video kesukaan teman-teman Tanpa repeat dan langsung terbuka Oke, jadi seperti ini caranya Semoga video ini bermanfaat buat teman-teman semua Dan sampai ketemu pada video selanjutnya Terima kasih